Di duga akibat korsleting listrik 4 rumah di desa Lompok Tengah, kecamatan Taneteh, Rilau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan terbakar. Api yang membesar mengakibatkan 4 rumah terbuat dari kayu ludes di lalap sinjago merah. Selain menghanguskan rumah, seorang anak tewas setelah terjebak di dalam rumah. Pihak pemerintah Kabupaten Baru memberikan bantuan dan santunan kepada korban kebakaran. Kita harus sosialisasikan supaya betul-betul memperhatikan kondisi terutama jaringan listrik. Karena kami melihat bahwa rata-rata kebakaran yang terjadi di Baru ini akibat korsleting harus pendek. Jadi harus menjadi perhatian kita semuanya. Sehingga saya berharap bahwa ini menjadi pemerajaran buat kita. Yang kedua kami datang kolaborasi kami pemerintah daerah yang ada dari Padang Bencana, dari Dinan Sosial, kemudian Palam Merah, kemudian juga dari Basnas yang memberikan bantuan untuk saudara kita yang korban kebakaran ini.